Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Seorang pria yang diduga kuat menganiaya bocah hingga tewas ditangkap petugas Polres Aceh Barat Setelah buron lebih dari 2 pekan Hanya sebagian pemilih datang mencoblos pada pemungutan suara ulang pemilu 2024 Di TPS 01 Gampung Tebalui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar Relawan Erpa mendedikasikan diri mengawal perjalanan darurat ambulan dan pemadam kebakaran Meski sering bersinggungan dengan pengendara lain Seorang pria di Kabupaten Aceh Barat diringkus polisi pada 21 Februari 2024 Usai dilaporkan menganiaya seorang bocah berusia 4 tahun hingga tewas Tersangka AZ ditangkap tim resmopsat reskrim Polres Aceh Barat Setelah buron sejak 8 Februari 2024 lalu AZ menganiaya lantaran bocah tersebut Menghambat hubungan asmaranya dengan ibu korban Lelaki berusia 22 tahun ini memukuli korban yang berusia 4 tahun Dan dianiaya di sebuah gudang usaha cincin sumur di desa Kutapadang, Kecamatan Johan Pahlawan Pada 8 Februari 2024 lalu Korban kesakitan dan sempat dibawa ke rumah sakit Namun nyawanya tidak tertolong Setelah itu pelaku melarikan diri Kasat reskrim Polres Aceh Barat Ibtu Fahmi Suciandi mengatakan Ayah korban melaporkan kejanggalan dari kematian anaknya Warga si melu ini mencurigai kematian anaknya yang tidak wajar Usai memperoleh keterangan dari ibu korban yang juga mantan istrinya Pelaku ini melakukan pemukulan yang mengenai dagu korban Kemudian memegang kaki korban dan membanting korban Ke atas tempat tidur papang yang beralaskan di Lampalembang Setelah merasa puas dengan perbuatannya Baru pelaku berhenti dan mengantarkan kembali korban ke orang tuanya Di salah satu warung di Jalan Tebumar Selanjutnya sekitar pukul 1 mengalami kejang-kejang Selanjutnya sekitar pukul 6 pagi korban ini dibawa ke rumah sakit Dan di rumah sakit dinyatakan bahwa korban telah meninggal dunia Akibat perbuatannya pelaku dikenai pasal berlapis Yakni Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan KUH pidana Dengan ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Dua tersangka kasus predator anak diciduk anggota Satres Krimpolres Aceh Utara Satu dari dua pelaku pemerkosaan anak di bawah umur ini merupakan pria lanjut usia Kedua pemerkosa anak masing-masing berinisial MU dan M MU, pria lansia pemerkosa anak ditangkap setelah dilaporkan keluarga korban Pada 19 Februari 2024 pekan lalu MU dilaporkan meruda paksa korban di bawah umur hingga 4 kali Sedangkan M, pria paruh baya ditangkap pada akhir Januari 2024 silam Juga setelah dilaporkan ibu korban Tersangka M ditangkap dalam persembunyiannya Dari hasil penyelidikan unit pelayanan perempuan dan anak Polres Aceh Utara Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka Polisi menyita sejumlah barang bukti Di antaranya pakaian korban saat kejadian Unit PPA Polres Aceh Utara telah berhasil mengungkap dan menangani 5 kasus Perkara predator anak atau pedoferia Yang di mana korbannya merupakan anak-anak Dan dari hasil penyelidikan unit PPA Serta dari banyak kasus perkara yang sudah kami tangani Merupakan orang yang terdekat dengan korban Seperti saudara, paman, bahkan tetangga Maka dari itu kami dari kepolisian Resol Aceh Utara Menimbul kepada masyarakat Agar menjaga dan menguasai anak-anak kita Agar terhindar dari maraknya predator anak Akibat perbuatannya, kedua tersangka hanya dijerat dengan kanun Aceh Tentang hukum jinayat dengan ancaman penjara dan hukuman cambuk Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh semakin meluas dan masif Pelakunya bukan saja pria Tapi juga wanita muda yang teriming-iming Untuk bisa memperoleh banyak uang tanpa harus bekerja keras Delapan tersangka penyalahgunaan narkoba dihadirkan Untuk melihat langsung pemusnahan barang bukti sabu-sabu dan ganja Di kantor Badan Nasional Narkotika BNNP Provinsi Aceh Sabu-sabu dan ganja yang disita dari delapan tersangka ini Dimusnahkan dengan cara dihancurkan Dengan cairan kimia dan dibakar Para tersangka yang dihadirkan terlihat santai Saat menyaksikan langsung pemusnahan barang bukti narkoba Jenis sabu-sabu dan ganja Nyaris tidak ada rasa cemas dan takut di wajah mereka Meski sedang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba Meski barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan cuma 2 kg Tapi langkah ini untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di semua kalangan Demikian juga dengan pemusnahan 85 kg ganja Berdasarkan hasil tangkapan ini Ini di beberapa wilayah Jadi tidak hanya di satu tempat Tetapi terpencar di beberapa wilayah Ada diungkap kasus yang di Gayawas Kemudian di Melapa Aceh Utara Dan kemudian di Loksmawe dan Bandar Aceh Ini akan terus kami kembangkan Dari ungkap kasus yang melibatkan perempuan Saya juga rehatin sebenarnya Karena ternyata kejahatan narkotika ini tidak mengenai laki-laki perempuan Para tersangka ditangkap dari sejumlah lokasi Di antaranya di Kota Bandar Aceh Kota Loksmawe, Kabupaten Gayulues Dan Kabupaten Aceh Besar Kedelapan tersangka adalah DW, AF, CA, SH, AR, JA, MN, dan NI Hingga kini mereka masih mendekam di tahanan PNNP Aceh Mereka terancam hukuman minimal penjara 5 tahun Karena melanggar Pasal 112 Junto Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Bandar Aceh Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Pemungutan suara ulang atau PSU pemilu 2024 Di TPS 01 Gampung Tebalui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar Pada Sabtu kemarin berjalan lancar Namun tidak semua warga yang tercantum namanya dalam DPT Datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Dari 177 warga yang masuk dalam DPT Hanya 136 pemilih yang hadir ke TPS pada saat PSU Namun mereka sudah hadir di TPS yang berada di Pekarangan Masjid Gampung Tebalui sejak pagi hari Para pemilih tetap antusias mencoblos meski tidak semua hadir Warga hadir untuk menggunakan hak ulang pilihnya Setelah pemungutan suara, 14 Februari 2024 lalu Dinyatakan terjadi pelanggaran pemilu Pan Wasli bersama penegak hukum terpadu atau Gakumdu Aceh Besar Kemudian merekomendasi PSU di TPS 01 Tebalui Sampai saat ini sudah sekitar jam 12 Sekitar 85 persen Sekarang dari 177 Jam 1 Setelah selesai langsung dilakukan penghitungan Jadi pada jam 7 Jam 7 ya Warga pemilih sudah mulai datang pukul berapa? Warga jam 8 kurang sudah di sini Jadi orang warga antusias untuk pelaksanaan ini PSU digelar akibat 4 warga asal Kabupaten Aceh Selatan Dan di luar Provinsi Aceh Mencoblos di TPS ini Meski tidak masuk dalam DPT Anggota Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara Atau KPPS kecolongan Dengan memberikan kesempatan kepada warga Yang tidak tercantum dalam DPT Sehingga PSU harus digelar Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menampilkan Tiga berita utama pada pagi hari ini Seorang pria yang diduga kuat menganiaya bocah Hingga tewas ditangkap petugas Polres Aceh Barat Setelah buron lebih dari dua pekan Hanya sebagian pemilih datang mencoblos pada pemungutan suara ulang pemilu 2024 Di TPS 01 Gampung Tebalui Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar Relawan Erpa Mendedikasikan diri mengawal perjalanan darurat ambulan dan pemadam kebakaran Meski sering bersinggungan dengan pengendara lain Warga di Kabupaten Aceh Besar memadati sejumlah masjid di Aceh Besar Untuk memperingati malam nisfu syakban Atau pertengahan bulan syakban dalam hitungan hijriah pada Sabtu malam Mereka memanfaatkan kesempatan berzikir Dan melaksanakan salat sunat tasbih berjamaah Warga Gampung Lemba Daluk Kecamatan Betu Salam Sejak maghrib sudah berdatangan ke masjid Mereka beramai-ramai menanti waktu salat maghrib Isya hingga salat sunat tasbih secara berjamaah Selain salat wajib dan salat sunat berjamaah Mereka meramaikan masjid dengan membaca surah yasin Dan mendengar kajian agama Islam Peringatan malam nisfu syakban merupakan tradisi tahunan warga menjelang bulan Ramadan Mereka berharapkan oleh Rasulullah Supaya kita berharapkan setiap hari Setiap malam Atau tidak mampu setiap malam Siumat sekali Atau tidak mampu Siumat sekali Semudan sekali Kemudian Perangannya tentu Sangat besar Dan juga sangat besar manfaat Pada kita Peringatan malam nisfu syakban berlangsung sederhana Namun warga larut dalam zikir dan doa Usai beribadah Para jemaah menikmati makanan dan minuman Yang disumbangkan warga Ke Masjid Tengkuci Lampadalu Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Pertandingan semifinal pegadaian Liga 2 antara persiraja Banda Aceh melawan PSBS Biak Di Stadion Langsa mendatangkan berkah bagi pedagang Sejumlah lapak penjualan pernak pernik didatangi pendukung tuan rumah Untuk mewujudkan dukungannya Beberapa penjual jersey bermunculan di sekitar Stadion Langsa Penjual jersey musiman umumnya berasal dari luar Aceh terutama Bandung Mereka berkeliling menawarkan berbagai pernak pernik kesebelasan sepak bola Salah satu lapak penjualan pernak pernik sepak bola yang ada di jalan Ahmad Yani Atau depan Stadion Langsa Sejak Sabtu pagi sudah didatangi supporter tuan rumah Mereka umumnya mencari aksesoris tim kesayangan Berupa kaos atau topi Jersey dan pernak pernik tim Persiraja Menjadi barang yang banyak diburu pendukung tuan rumah Dan warga kota Langsa Kalau untuk sekarang-sekarang ini agak kurang Mungkin pas pertandingan kayaknya Muhammad Rizal salah seorang supporter Persiraja Sengaja datang lebih awal ke Stadion Untuk mencari jersey tim kesayangannya Tadi barusan kita membeli jersey Persiapan besok menonton Persiraja Bandah Aceh melawan PSI ASKIA Kita sudah membeli jersey Bila kita mendukung penuh untuk Persiraja Bandah Aceh Saya kira skornya berapa nih? Skor 3-1 untuk Persiraja Bandah Aceh Insya Allah Harga jersey terjangkau Mulai dari Rp60.000 Hingga Rp120.000 Per kaosnya Untuk topi sepak bola Harganya mulai dari Rp30.000 Hingga Rp50.000 Per topi Mereka berharap semakin banyak tim lokal yang muncul Maka perekonomian di daerah Akan semakin bergairah Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Langsa Beberapa pengendara sepeda motor sedang memacu mengawal sebuah ambulan yang membawa pasien darurat Pengendara muda yang tergabung dalam komunitas emergensi Relawan Patwal Aceh atau ERPA Mengawal ambulan di antara padatnya lalu lintas di jalan protokol kota dan kabupaten di Aceh Komunitas relawan yang mendedikasikan diri dengan keterampilan berkendara untuk membantu warga saat darurat Selain ambulan, mereka juga mengawal mobil pemadam kebakaran saat melintas di jalan raya Komunitas ERPA lahir menyanguti masih kurangnya kesadaran pengendara memberi jalan untuk armada darurat Seperti ambulan dan pemadam kebakaran Mereka terpanggil menjadi relawan dengan biaya sendiri untuk mengawal kendaraan darurat Keberadaan komunitas ERPA bukan tidak ada tantangan Mereka kadang sering bersinggungan dengan pengendara yang belum paham akan kondisi darurat ERPA itu sendiri, kita semua secara pribadi Semua mereka dengan anggaran sendiri BBM sendiri, mereka jaket buat baju, atribut oleh seorang sendiri Nah, makanya kita 2 tahun yang lalu pernah mendapat penghargaan dari Ombudsman Yaitu sebagai lembaga ataupun organisasi yang belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah Nah, jadi kita juga berharap pada kesempatan ini Walaupun kita memang relawan, setidak-tidaknya kita ada diperhatikan lah Komunitas ERPA berusia 5 tahun pada Sabtu 24 Februari 2024 Para anggota ERPA mengadakan Ombudsman untuk memilih kepengurusan baru dan menetapkan program kerja ke depan Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota ERPA yang berlangsung di Balai Kerukun, Komplek Balai Kota Banda Aceh Kendaraan kita di lapangan memang tidak ada apa Cuma yang kita minta kan perhatikan tujuan awal kita ini kan secara tidak lusung Kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Bahwasannya, tolonglah kendaraan emergensi ini diprioritaskan Kita bukan semata-mata ingin untuk menjadi orang paling garda terdepan, tidak Cuma kita secara tidak langsung mengedukasikan masyarakat Kalaupun kami tidak ada, ada kedengaran suara sirene Baik itu ambulan dan langkar, tolong berjalan Karena kenapa ada sesuatu hal yang terjadi Baik diri yang ada di dalam ambulan maupun yang ditujuan daripada mobil pemandang kekuatan ERPA bukanlah sekadar komunitas Tapi para relawan yang telah menjalani pelatihan khusus Untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan bantuan yang efektif dan aman dalam situasi darurat Saat ini sekitar 100 anggota di komunitas ERPA Mereka adalah pahlawan yang tanpa pamrih namun pantas dihargai Dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!